Permintaan terhadap minyak goreng mengalami peningkatan di pasaran di Kabupaten Pasaman karena melonjaknya penggunaan minyak goreng dalam rumah tangga selama bulan Ramadan. Pedagang menyebut saat ini penjualan meningkat drastis hingga mencapai angka 80 hingga 90 persen. Perolehan keuntungan dari penjualan minyak goreng pun juga mengalami peningkatan hingga 90 persen. Namun dibalik tingginya permintaan akan minyak goreng ini, para pedagang di Kabupaten Pasaman justru terkendala oleh keterbatasan stok minyak goreng. Pedagang menyebut minyak goreng yang mereka beli dari distributor hanya bisa dibeli dengan jatah yang sudah ditentukan. Akibatnya tidak jarang para pedagang mengalami kehabisan stok di saat para pembeli minyak goreng masih berdatangan. Minyak Ramadan apakah ada kenaikan permintaan terhadap minyak goreng? Kelungan tinggi. Tinggi bang? Kira-kira berapa persen bang kenaikan penjualan kita bang? Ya, berarti 80-90 persen bang ya. Gara-gara apa tuh bang? Ya, karena kelangkaan minyak di lubung ini lah. Selain kelangkaan mungkin bulan Ramadan kebutuhan masyarakat meningkat terhadap minyak goreng? Ya, banyaknya yang goreng-goreng gitu. Berarti secara otomatis keuntungan yang dapat? Naik juga bang dari biasanya? Alhamdulillah, naik bang ya? Ya. Apakah dalam sehari bang pernah kehabisan stok bang? Ya, sekarang ada langkah minyak. Berarti dalam Ramadan ini bang sering kehabisan stok bang? Ya. Para pedagang sangat berharap agar diberi kemudahan untuk mendapatkan minyak goreng dan diberikan keleluasaan dalam menentukan jumlah minyak goreng yang akan mereka beli. Dari Kabupaten Pasaman, Ega Satria, Padang TV. Dari Kabupaten Pasaman, Ega Satria, Padang TV.